Intro Hi everyone, welcome back to my youtube channel It's me, Genzilla So, di video kali ini aku mau buat review Tentang Purbasari High Matte Lip Cream Nah, Purbasari High Matte Lip Cream ini Pasti teman-teman semua udah pada tau kan Karena emang Dari 2 bulan yang lalu itu Udah banyak yang review Dan emang bagus banget Dan ketika aku cobain juga Bener-bener enak, nyaman Warnanya juga bagus-bagus Jadi aku bener-bener langsung nyari Semua warnanya untuk aku jadi interview Jadi pertama aku akan nge-review Kedua aku akan bikin swatchesnya Di tangan dan juga langsung di bibir aku Dan yang ketiga Aku juga mau ngasih tutorial Untuk bikin ombre lips Atau gradient lips Yang mudah dengan menggunakan Si Purbasari High Matte Lip Cream ini So, without any further ado Let's get started to the review Start with the packaging It comes with the box Boxnya itu made gitu Warnanya hitam Terus ada namanya Purbasari High Matte Lip Cream Hydra Series Di bagian pojok kanan bawah Ada bolong gitu Jadi bisa ngeliat langsung Warna lip creamnya kayak gimana Lip cream ini juga mengandung vitamin E Dan juga UV filter Untuk di bagian atasnya Ada keterangan warna shade Dan nomernya juga Di belakang ujung boxnya Juga ada keterangan Tentang expired date Dan juga isi atau neto Dari lip cream tersebut Which is 6,5 gram Di samping boxnya Ada penjelasan mengenai produknya Dan juga ingredientsnya Dan ini dia penampakan lip creamnya Botolnya itu bentuknya kayak kotak gitu Terus agak tajam ujung-ujungnya Aku suka sih packaging yang kayak gini Karena jadi keliatan luxe Dan fancy gitu Di bagian bawah botolnya Juga ada keterangan Nomor Dan juga nama shade Dari lip creamnya Jadi gak usah susah-susah Ngambil boxnya Kalau mau ngeliat nama shadenya apa Untuk aplikatornya sih Hampir sama ya Kayak lip cream Atau lip gloss Lip gloss yang lain Tapi aku suka kok Karena agak pipih Dan menurut aku Pas untuk bibir Setelah aku tes Lip cream ini terbukti case proof Karena dia sama sekali Gak ninggalin warna apa-apa Di punggung tangan aku Not even a stain though Kalian bisa liat Tangan aku bener-bener bersih So Two thumbs up Untuk tes transfer proof Kayaknya lip cream ini Agak sedikit gak transfer proof deh Karena bisa diliat Dia agak ninggalin stain gitu Ke sedotannya Well Produknya transfer Tapi emang cuma sedikit kok So I don't mind Sesuai namanya Lip cream ini mempunyai Tekstur yang creamy Dan juga ringan Jadi bener-bener gak kerasa Kayak pake lip cream Sekali lip cream ini udah kering Dia bakalan Tetep kering Dan gak akan lengket Dan walaupun hasilnya emat Lip cream ini juga gak susah Untuk dihapus dan dibersihin Bahkan cuma pake micellar water aja Dia juga bakalan hilang kok Warna yang nomor 2 dan nomor 3 itu hampir mirip Tapi nomor 3 itu agak lebih tua sedikit But I love both of them Bener-bener warna aku banget deh Well Semua warnanya aku suka banget They are all my favorites Kecuali yang nomor 4 Karena emang aku gak biasa pake yang pinky barbie Kind of color kayak gitu Dan aku suka banget sama semua pilihan warnanya Karena bener-bener bagus banget di bibir Dan nyatu banget sama warna bibir Jadi untuk pronya Dari segi tekstur dan formulanya Lip cream ini tuh bener-bener sangat ringan Dan juga nyaman untuk dipakai Dan untuk temen-temen yang bibirnya kering Don't worry Ini bener-bener gak bikin bibir kalian itu tambah kering Dia bener-bener matte Tapi dia gak bikin bibir itu kayak ketarik Atau bikin bibirnya tuh jadi pecah-pecah dan cracking gitu Dan yang kedua Untuk wanginya Aku suka sama wanginya Karena wanginya itu bener-bener wangi yang manis kayak gitu Wangi permen Jadi itu kalau menurut aku tuh termasuk ke pronya juga Dan yang ketiga Aku suka banget sama lip cream ini itu Karena dia gampang banget kering Jadi maksud aku Ketika dia habis di-apply Dia itu gak butuh waktu lama untuk kering Dan kita bisa langsung kayak katup-katupin bibir gitu Tanpa ngerasa lengket gitu Dan yang keempat Untuk ketahanannya sih lumayan Kalau di aku sih Ketahanannya itu bisa sampai 4 jam Tapi itu di luar aku makan ya Kalau misalnya aku makan Emang dia itu langsung hilang gitu Cuma aku juga gak masalah Karena ketika aku re-apply Atau aku touch up lagi setelah makan Hasilnya itu tetap smooth Dan gak ada kayak apa ya Gak ada kayak grenjel-grenjelnya Karena biasanya kan kalau misalnya Aku pakai lip cream atau pakai lipstick Terus udah hilang Terus pas di-apply lagi tuh Dia jadi ada grenjelnya gitu Nah itu aku gak suka Dan hasilnya itu gak sebagus Kayak pertama kali apply Tapi kalau ini enggak Walaupun kita touch up atau re-apply lagi Hasilnya juga bakalan sebagus Pertama kali pas kita pakai Yang kelima Harganya itu affordable banget Which is gak nyampe 50 ribu Dengan performa yang bagus Kayak gitu Jadi kalau menurut aku Worth it banget sih Karena bener-bener Udah harganya murah Terus kualitasnya juga bagus kan Jadi Ayo cepat cari Untuk belinya dimana Lip cream ini itu Bisa kalian beli di Guardian Atau di drugstore Atau di supermarket Kayak gitu Dengan harga 40 ribuan Gak nyampe 50 ribu Jadi waktu itu Kalau aku belinya tuh di Guardian Harganya 46.900 Dan kontranya Kalau menurut aku Ada beberapa warna yang patchy Seperti yang warna nomor 4 Dan juga nomor 1 Cuma itu sebenernya sih Hal yang wajar ya Karena warnanya agak terang Dan agak neon Jadi dia Gak langsung menutupin Warna bibir kita gitu Jadi Harus beberapa kali swipe Or at least 2 kali swipe Deh baru ketutupan Semua warna bibirnya Itu aja sih Kalau menurut aku Kontranya Overall Aku suka banget Sama lip cream ini Ini tuh One of my favorite Jadi Aku akan kasih poin 8 Untuk lip cream ini Oke jadi sekarang Aku udah bare lips Aku juga udah Gapake lip balm Dan juga lip gloss Karena aku sengaja Aku mau liat Gimana lip creamnya Bikin kering Atau enggak Di bibir aku Amin toge hin I tapi I We Amin I I I I selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan terakhir aku mau nunjukin gimana caranya bikin gradient lips atau ombre lips yang super gampang check it out jadi step yang pertama adalah pakai lip cream atau lipstick yang warnanya mirip atau sama kayak bibir kamu sekarang aku mau pakai purbasari yang shade nomor 2 yang azalea karena menurut aku ini warnanya paling deket sama warna bibir aku dan warna ini aku aplikasiin ke seluruh bibir aku setelah itu tunggu lip creamnya kering dulu ya dan setelah lip cream yang sebelumnya kering step yang kedua adalah pakai lip cream atau lipstick yang warnanya itu merah atau lebih gelap dari bibir kalian nah disini aku mau pakai purbasari high matte lip cream yang shadenya itu nomor 5 yang frisya dan cara makanya itu cuma di bagian dalam bibir aja jadi aku swipe segaris gitu di daerah dalam bibir terus aku ratain nah sekarang aku mau demoin gimana caranya dan selesai deh ini dia hasilnya ombre lips ala aku so itu tadi quick review swatches dan juga tutorial cara bikin ombre lips ala aku jadi aku harap semoga videonya bisa membantu teman-teman semua dan juga bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua nah kalau misalnya teman-teman suka sama videonya jangan lupa like dan juga subscribe ya ke channel aku aku tunggu loh and i'll see you guys next time bye dan terakhir aku mau nunjukin gimana caranya bikin ombre lips dan terakhir aku mau nunjukin gimana caranya bikin ombre lips selamat menikmati